Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Merah Budiman bersama rombongan melakukan sidak pada Rutan Kelas 2 Beta Paktuan pada Minggu 20 Maret malam. Kak Kanwil mengecek sarana dan prasarana pada Rutan Kelas 2 Beta Paktuan. Rombongan Kak Kanwil bersama Tim Satops Patnal Kanwil Aceh juga melakukan razia kamar hunian yaitu kamar 1 dan kamar 11 untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang berada di dalam blok hunian. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Rambi News Taufik Zas yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Taufik. Baik, terima kasih. Kepala Kantor Wilayah Kak Kanwil Kemenkumham Hukum Aceh Merah Budiman bersama rombongan melakukan sidak pada Rutan Kelas 2 Beta Paktuan Minggu malam. hadir dalam rombongan tersebut Kepala Divisi Permasyarakatan Heri Ashari, Kepala Divisi Administrasi Rahmat Renaldi, dan rombongan. Kedatangan rombongan pada pukul 21 WIB disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2 Beta Paktuan, Soprian Esha, beserta jajaran struktural. Pada saat itu, Kak Kanwil mengecek sarana dan prasarana pada Rutan Kelas 2 Beta Paktuan. Kak Kanwil juga melakukan siapa malam dengan warga binaan, Pemasyarakatan yang sedang menjalani pidana di Rutan Kelas 2 Beta Paktuan. Rombongan Kak Kanwil bersama tim Satop, Patnal, Karno Aceh juga melakukan razia kamar binaan, yaitu kamar 1 sampai kamar 11, untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang berada di dalam blok kekunian. Dari hasil razia, tim tidak menemukan barang terlarang. Demikian. Ya baik, terima kasih Taufik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati.